Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Ketika latihan di Jerez pada Kamis 11 Februari lalu, saat ditanya siapa yang berpeluang meraih Rugby of the Year 2021, Luka Marini dan Enea Pastian ini pun kompak menjagokkan Jorke Martin pemenangnya. Kami adalah tiga pemula yang berjuang untuk gelar Rugby of the Year, dan Jorke Martin juga ada di sana. Saya bikin ia pembalap yang sangat cepat, jadi kita harus berjuang. Tapi saya merasa siap untuk tantangan ini dan saya senang, ucap Luka Marini. Pada tanggal 16 Februari kemarin, Valentino Rossi merayakan hari ulang tahunnya yang ke-42. Tak lupa, ayah Rossi, Graziano Rossi, menyampaikan harapan serta doa untuk Rossi. Ia juga menyebutkan ambisi Rossi untuk mendapatkan podium ke-200 akan diwujudkan pada MotoGP 2021. Ia begitu berharap Rossi bisa menjalani karir yang manis dan mulus di gelaran MotoGP 2021. Itu bisa sangat berharga. Saya tidak ingin berteriak, tetapi saya sangat optimis untuk tahun 2021, ucap Graziano. Selain itu, Graziano berharap untuk segera mendapatkan jujur dari Rossi. Tapi saya tidak akan membahas tentang itu dalam keluarga. Fale selalu memberikan saya pandangan yang sangat jelas tentang topik ini. Tetapi tentu saja saya berharap demikian, ucap Graziano. Yamaha memastikan akan terus berkompetisi di ajang balap MotoGP hingga 2026. Tim pabrikan asal Jepang itu memutuskan untuk bekerjasama dengan ajang balapan tersebut untuk 5 tahun lagi. Yamaha baru mengumumkan kontrak barunya dengan MotoGP pada Senin 15 Februari 2021. Keputusan Yamaha memperpanjang kontrak di ajang balapan MotoGP itu disampaikan langsung oleh kepala tim dan direktur balap Yamaha, Lin Jarvis. CEO Donor Sport, Carmelo Espeleta pun merasa senang. Ia mengaku Yamaha adalah salah satu tim yang telah membuat ajang balapan itu semakin menarik. Sebuah tim pabrikan yang selalu menunjukkan komitmen besar dengan kejuaraan dunia MotoGP. Dan yang masa depannya akan melihat banyak tantangan menarik lainnya untuk dinikmati bersama di tahun-tahun mendatang ini, ucap Espeleta. Managing director Yamaha factory racing, Lin Jarvis, mematok target ambisius untuk MotoGP 2021. Ia ingin tim meraih kemenangan bersama dua pembalap mudanya, yaitu Fabio Conteraro dan Maverick Rinales. Kami siap menang dengan pasangan pembalap muda cepat dan superstar. Fabio masih muda, tetapi ia sudah mengalami dua tahun bagus di MotoGP. Secepatannya luar biasa, kami yakin bahwa berada di tim pabrikan, maka Anda akan mendapatkan lebih banyak hubungan, tanpa memberikan tekanan untuknya, dengan langkah yang diambil. Saya kira kami dapat membantunya karena ia punya banyak potensi. Ia akan menjadi lawan terperat Maverick Rinales, ucap Lin Jarvis. Pembalap monster energi yang mahal Fabio Conteraro ingin melihat Mark Marquez kembali ke lintasan pada MotoGP 2021. Ia mengaku sangat menantikan persaingan dengan Mark Marquez di lintasan seperti musim sebelumnya. Pasalnya, Quartararo merasa tersanjung dianggap sebagai rival terbesar Marquez. Ia pun berusaha untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Saya berharap bisa menjadi rival terbesar Marquez. Saya berusaha keras untuk itu. Saya sangat berharap ia kembali karena ia adalah bagian dari kesuksesan saya di MotoGP, ucap Quartararo. Untuk pertama kalinya, duet Maverick Rinales dan Fabio Conteraro dipublikasikan di depan umum dengan livery monster energi Yamaha MotoGP. Bahkan duet ini adalah yang termudah dalam sejarah Yamaha Factory Racing di MotoGP. Mempunyai dua pembalap muda dengan ambisi dan target yang tinggi membuat Lin Jarvis cukup risau. Ia sempat takut akan terjadi gesekan dalam timnya. Sebab jika dengan jiwa muda dan semangat tinggi tentu riskan ada gesekan di dalam tim. Seperti waktu duet Rossi dan Lorenzo beberapa tahun lalu yang tak luput dari gesekan karena keduanya sama-sama bersaing untuk detail juara, ucap Lin Jarvis. Monster energi Yamaha baru saja merilis tim dan motor mereka untuk MotoGP 2021. Meski sudah tak diperkuat Valentino Rossi, nyatanya kehadiran The Doctor masih melekat di tim itu. Kehadiran Valentino Rossi dalam launching tim itu bisa terlihat dari logo VR46 yang melekat di serakam ofisial tim Yamaha, termasuk Vinales dan Quartararo. Logo VR46 bisa terlihat di bagian bahu kanan Vinales dan Quartararo saat peluncuran tim kemarin. Dikutip dari laman resmi Monster Energi Yamaha, ternyata logo tersebut merupakan logo VR46 Racing Apparel milik Rossi. Di musim 2021, tim Monster Energi Yamaha telah membangun kerjasama baru dengan VR46 Racing Apparel. Mereka akan menjadi pemasok dan pembuat semua serakam ofisial tim yang akan muncul dengan logo VR46 Racing Apparel, tulis akun resmi Monster Energi Yamaha. Keputusan Monster Energi Yamaha bekerjasama dengan VR46 Racing Apparel, menggantikan sponsor serakam tim mereka sebelumnya, yakni Descente. Lin Jarvis mengakui kemampuan Morbideli yang bisa tampil unggul dari para pembalap Yamaha lainnya pada MotoGP musim lalu. Dia pun mengaku tak segan ingin memberikan motor spek resmi kepada Morbideli seperti yang dilakukan Honda, GTM, dan Ducati terhadap tim satelitnya. Namun untuk merancik paket baru membutuhkan dana dan waktu, dikarenakan motor pabrikan sebenarnya jauh lebih mahal daripada motor spesifikasi A. Sedangkan untuk spek motornya, spek ditentukan oleh Yamaha dan tim. Tetapi itu juga memiliki konsekuensi finansial. Motor pabrikan yang sebenarnya jauh lebih mahal daripada motor spesifikasi A. Kemudian kita harus mempertimbangkan waktunya, yaitu kapan kita harus memesan bahan. Lalu ada kesulitan terkait krisis kesehatan, ucap Lin Jarvis. Petronas SRT dan tim VR46 nampaknya jadi dua kandidat utama untuk menyandang status sebagai tim satelit Yamaha mulai MotoGP 2022. Valendino Rossi memang tidak lagi memperkuat pabrikan Garputala itu. Namun kemitraan lama yang telah terjalin antara The Doctor bersama Yamaha, sehingga memperbesar peluang tim VR46 mengambil alih posisi Petronas SRT. Jika berkaca pada performa, Petronas SRT berhasil menjelma menjadi tim satelit yang patut diperhitungkan. Apalagi tahun lalu, tim yang dikomandoi Rasel-Raseli itu berhasil mengoleksi enam kemenangan, lebih banyak ketimbang Yamaha. Walau demikian, tim VR46 dapat menawarkan perubahan atmosfer yang segar dan menjanjikan bagi Yamaha. Sembari menunggu keputusan Rossi, Managing Direktri Yamaha, Lin Jarvis, telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya akan mengadakan pembicaraan dengan Petronas SRT dan tim VR46. Jadi, tahun ini akan menjadi masa negosiasi ulang dengan tim satelit pada umumnya. Dan saya yakin bukan hanya Yamaha yang berada di tengah negosiasi. Dalam situasi kami, Petronas SRT telah melakukan sangat baik sejak kami memulai dengan mereka. Tidak ada keraguan dalam kemampuan dan kapasitas mereka sebagai sebuah tim. Akankah VR46 masuk atau tidak? Itu pertanyaannya, ucap Lin Jarvis. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton video ini.